Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Lelaki Sejati Dan semoga teman-teman semua di rumah Selalu dalam keadaan sehat Tanpa kekurangan satu apapun Dan hari ini masih bersama saya Ilo Yang pertama-tama kita ingin mengucapkan terima kasih ya Dan ingin menyapa buat teman-teman yang Sudah hadir mendengarkan cerita-cerita kami Dan sudah komen Buat Zwana Yang dari Riau Buat Mega Lestari dari Malang Buat Mimi Lulu Buat Nur Gali Rinos Buat siapa lagi Banyak ya Dan buat semua teman-teman yang mungkin komen Tapi tidak sempat kami bacakan namanya Ataupun yang mendengar tapi tidak komen Kami tetap ucapkan terima kasih sebanyak-banyak Karena kalian lah kami terus berkarya Untuk mengupload konten-konten kami Yang pasti tidak kalah horornya Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membacakan suatu thread horor yang Tentang pesugihan Wah Pesugihan ini selalu menarik ya Untuk dibahas Salah satu Favorit gue juga sih Dan oke gak berlama-lama lagi Tanpa menunggu lama Silahkan siapin headset kalian Matiin lampunya Atau bikin remang-remang aja Kita masuk langsung ke dalam ceritanya Tumbal Tumbal Satu korban jiwa tempoh hari Sebuah sualayan Banyak spekulasi yang beredar Karena seperti kematiannya terjadi Seperti tidak wajar ya Nah Kejadian ini terjadi di condong catur Daerah Sleman Di hari-hari sebelumnya sih Sebenarnya gak ada yang Gak sama sekali Akan terjadi kecelakaan Setragis itu Dan waktu itu kejadiannya pun terbilang Masih sangat pagi Otomatis jalanan pun masih lenggang Hilirmu di kendaraan juga Belum seberapa ramai Nah jalan di depan sualayan itu Juga termasuk jalan kampung Yang sebenarnya tidak begitu lebar Bisa-bisanya terjadi peristiwa itu Hingga menewaskan seorang pengendara sepeda motor Seperti ganjil aja sih ya dengernya Mau dipikir lebih jauh lagi kok Rasanya bukan kuasa takdir Seperti ada sesuatu yang menjembatani Hal itu terjadi Dipaksakan terjadi kesannya ya Dan memang seperti Memang harus ada kematian Saat itu Dan kebetulan sekali Hari terjadinya Itu adalah hari Senin Dan besoknya hari Selasa Kliwon Dimana Hari ritual Pesugihan beraksi Dan mulai mencari Tumbal nyawa Pagi itu sekitar Pukul 6.30 pagi Seorang wanita terkapar Bersimba darah di jalan itu Rimis tipis Mewarnai peristiwa pilu itu Tubuhnya berbalut mantel hujan Kejadiannya begitu cepat Dan sangat tiba-tiba sekali Entah Apa yang menyebabkan Sudah bisa dipastikan Ruti jalan yang ia lalui Adalah jalanan umum Yang biasa semua orang lalui Kegiatan sehari-harinya Sebagai penjual makanan Yang dititipkan ke warung-warung pun Sudah menjadi rutinitas harian Hanya karena ia akan berbalik arah Ia pun harus pasrah Saat sebuah motor besar Menabraknya dari arah selatan Dan ia terjatuh Dan saat itu Dari arah utara pun Sebuah mobil menggilasnya Des Ketika itu juga Ia meninggali tempat Sekali lagi ya Jalanan pagi itu Masih tampak lenggang Jarak pandang pun Sangat jelas terlihat Karena kabut Sudah mulai menghilang Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi Menjadi tanda tanggung besar Bagi orang-orang yang menyaksikan Peristiwa tersebut Untuk awalnya Aku gak seberapa tahu sih kejadiannya Selentingan orang yang membicarakannya Jadi membuatku sedikit Berangan-angan lah ya Tentang kilas balik peristiwa tersebut Apakah itu hanya halu Ataukah hanya angan kosongku Aku seperti gak bisa bedain Tiba-tiba saja muncul di pikiranku Saat itu Seorang wanita bertubuh sedikit gemuk Berusia sekitaran 35-40 tahunan Dengan luka berdarah di kepalanya Ingin ku tepis jauh Tapi malah justru semakin terbayang Ia seperti menangis Menahan sakit Oh Tuhan Mengapa engkau perlihatkan hari ini Padaku Aku hanya bisa berkata itu Dalam hati Aku diam Gak mau tahu Namun rasa sedih itu Tiba-tiba menyeruak Hingga relung hati ini Seperti ada sebuah pesan Yang belum tersampaikan Nah Ia menangis Tertahan Arwahnya terjebak Di alam kajinan Ia hanya merasa dirinya Masih hidup Melaksanakan tugasnya Sebagai ibu dari Tiga orang Sedangkan suaminya Yang tidak bekerja Andai pun bekerja Hasilnya masih belum cukup Menopang kebutuhan keluarga Siap tidak siap ya Memang harus seperti itu Kebutuhan semakin lama Semakin bertambah besar Seiring bertumbuhnya Anak mereka Biaya pendidikan Biaya kesehatan Biaya makan Semuanya Tidak bisa dielakkan lagi Namun Justru disinilah The powernya Untuk seorang ibu-ibu Saat menjadi Ibu-ibu Di tengah segala Keterbatasan Banting tulang Peras keringat Ikut berperan mencari nafkah Meskipun sebetulnya Bukanlah suatu kewajiban Seorang ibu Tapi yang penting ya Dapur tetap ngebul Dan anak-anak Sudah bisa jajan Itu semua terasa cukup Mau gimana lagi Inilah realita hidup Warnanya bisa Sewaktu-waktu berubah kelabu Tiba-tiba Tanpa memberi sinyal Bisa cerah Nah warna yang kelabu itu Adalah warna yang Menyelubungi cerita ini Ia hampir tidak pernah Memikirkan Untuk dirinya sendiri Setelah menikah Dan memiliki anak Seluruh waktu hidupnya Habis untuk merawat Anak-anaknya Dan mencari nafkah Saat kelahiran Anaknya yang pertama Dia masih merasa cukup Masih sanggup Membeli apapun yang dia inginkan Tapi saat anak kedua lahir Makin berat saja rasanya Apalagi ketika anak ketiganya lahir Semuanya jadi semakin sulit Dia harus memutar otak Mencari cara Agar kebutuhannya terpenuhi Suaminya yang hanya Bekerja serabutan pun Tak cukup mampu Memberinya uang yang cukup Berhutang kesana Kemari Membuatnya harus Menahan rasa malu Sedih sekali Saat mendengar ceritanya Cerita yang sepertinya Ditransfer kepadaku Melewati kontak batin Nah disini Aku sendiri itu Sebenarnya paling sulit lah ya Untuk menahan air mata Ketika mendengarkan Kisah sedih Meskipun itu berasal Dari sesuatu yang Tak kasat mata Daran Ia tak pernah menyangka Hari itu adalah Hari terakhir berada Di dalam dunia Saat terbangun Jam 3 dini hari Bahkan ia tak sempat Mencium pipi Ketiga anaknya Ya Saat itu ia hanya Fokus untuk menyiapkan Kue-kue yang akan Dititipkan ke warung Saat fajar tiba nanti Andai ia tahu Saat itu Mungkin ia akan Menunda segalanya Ia akan memilih Bercengkrama dengan keluarganya Menghabiskan Hari-hari bersama mereka Namun Tuhan berkata lain Memang Rasanya seperti Tidak adil Saat mendapati Dirinya ternyata adalah Korban Korban dari amarah Yang menguasai dirinya Dalam membaram Raja dalam hatinya Tapi apa daya Saat ini Ia sudah berubah Menjadi hanya Sebuah sukman Runtutan peristiwa itu Diperlihatkannya Kepadaku Ia mengajakku Ia seperti Mengajakku ya Berjalan keluar Dari alam Sadarku Namun Saat itu Aku berusaha Tetap berdiam Diri di tempatku Saat tubuhnya Terbanting Lalu terjatuh Belum sempat Ia bangun Mobil itu Menggilasnya Nah kepalanya Pecah darah Pun mengalir Deras Seketika itu Ia pergi selamanya Namun Ada bayangan Ada yang seperti Menyeretnya Ia meronta Menjerit Namun Tak seorang pun Mendengara sosok itu Menjambak rambutnya Seolah ingin Menelannya hidup-hidup Sosok itu Berbadan besar Berotot Dan memiliki Taring Entah Kemana Sosok itu Akan membawanya Tiba-tiba Pandanganku Pun menjadi gelap Lalu aku tersadar Nah Saat tersadar Aku mengelan Nafas berat Dadaku ini Seperti sesak Sesak sekali Setelah menyaksikan Peristiwa tragis itu Menurutnya Ia itu sudah ditandai Namun Berulang kali Ia tak pedulikan Hal itu Hal yang tak pernah ada Dalam benaka Tentang Tumbal Pesugihan Yang ternyata Ia adalah Korban Dari pesugihan tersebut Seminggu sebelum Kejadian Ia pun sempit Bermimpi Saat itu Seseorang mendatanginya Orang itu Berperawakan Tinggi besar Berambut gondrong Orang asing Yang tak pernah Dilihat Dalam kehidupan nyata Orang itu Memberinya Sebuah bungkusan Berbalut kain putih Ia menerimanya Namun Betapa terkejutnya Saat Ia membuka bungkusan itu Sontak dilemparkan Bungkusan itu Karena ia ketakutan Ya bungkusan itu Berisi Kembang tujuh rupa Bercampur Menyan Dan beras Berwarna kuning Saat terbangun Ia pun menganggap Itu hanya mimpi biasa Tak ada terbesit sedikit pun Tentang kegajilan lainnya Hanya saja Tubuhnya saat itu merasa Terasa lebih berat ya Dan nafasnya menjadi Lebih pendek Kadang ia pun Nampak murung Kelisah Tiba-tiba Menguasai dirinya Namun Kesibukannya mencari nafkah Mengalahkan semua rasa itu Suaminya pun Tak pernah tahu Tak pernah tahu Pegundahan dalam hatinya Begitulah ia Saat menjalani takdir Dalam sebuah pernikahan Segala sesuatunya Menjadi biasa Tumbal pesugihan Sebenarnya apa yang telah Meregut nyawanya Dalam penglihatan batinku Makhluk itu mirip Dengan buto ijo Dan siapa pemiliknya Makhluk itu Tak akan pernah mau Membeberkan Siapa yang menyuruhnya Yang diketahui Hanyalah makanan lezat Yang dijanjikan oleh tuannya Untuknya setelah Tugasnya selesai Sangat kejang Berurusan dengan hal-hal Seperti ini Pertalian abadi Yang tak akan pernah putus Sehingga turunan ke tujuh Setiap perbuatan Yang dilakukan Pasti akan ada konsekuensinya Mereka yang melakukan itu Akan membayar mahal Di kemudian hari Menurutmu wajar gak sih Kecelakan tempoh hari lu Ujarku saat itu Pada lukas Penjual pulsa Langgananku Aneh sih ya Kalau dibilang wajar Tapi seperti tahu aja Dibilang Enggak tapi Aneh sih Jawabnya dengan Santai tapi Dengan raut kebingungan Udah gak usah dibahas lagi Bikin takut aja Aku juga masih jaga Konter nih Sampai malam Sendirian lagi Gurtunya dengan muka kesal Ah temen Ledekku dengan bibir manyanku Ya Lukas ini memang Paling takut dengan Hal-hal seperti itu Sebetulnya bukan Tanpa alasan juga Ia bersikap begitu Karena ia memang Punya pengalaman Menyeramkan saat Ia berjaga malam Di konternya Jadi gini Waktu itu tuh Hujan grimis Sekitar jam 9 malam Tapi saat itu Udah mulai sipil Ya pembeli Mungkin karena hujan Sehingga banyak orang Yang gak keluar rumah Nah konternya Masih belum tutup Saat itu Lukas pun masih sibuk Menghitung uang Hasil penjualan Hari itu Tret 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 Suara langkah kaki Seperti diseret Tapi Lukas tak pedulikan Ia pun terus fokus Menghitung uang Nah suara langkah kaki diseret Mas Mas Beli pulsa mas Di depannya saat itu Tampak seorang wanita Dengan seringai Senyum lebar Memperlihatkan gigi-giginya Yang bertaring Rambutnya berantangan Dan mukanya pucat Lukas yang menyaksikan Hal itu pun Terkejut setengah mati Ia ingin teriak Tapi mulutnya Seperti terkunci Tubuhnya merasa kaku Dan tak bisa bergerak Dan setelahnya Ia pingsan Nah selang beberapa jam kemudian Adiknya menemukannya Tertidur di bawah meja Keluarganya pun cemas Tapi Lukas Tak teriak pulang Jam sudah menunjukkan Pukul 10 malam Makapun dari itu Adiknya lalu Menyusulnya di konter Nah setelah kejadian itu Hampir satu minggu Lukas Memilih untuk Menutup konter pulsanya Karena rasa trauma Yang belum hilang Lukas itu masih tak percaya Dengan apa yang Ia lihatnya malam itu Usut punya usut Ternyata Wanita yang muncul itu Adalah korban Kecelakaan Lalu lintas Dan sore itu Seperti biasanya Aku hanyut dalam lamunan Tiba-tiba sekelebat Bayangan itu Membuyarkan lamunanku Dan suara liri Terdengar dekat Di telinga Tolong Tolong bantu aku Hanya sekali itu saja Tapi terdengar Sangat menyedihkan Meminta tolong apa Rumahku dalam hati Apa yang bisa aku bantu Spontan Banyak pertanyaan Yang terus berkecamuk Di fikiranku Aku tak pernah mau Berhubungan dengan mereka Ya mereka yang terkasat mata Berulang-ulang kali Ketika mereka mendekat Aku hanya Merasa Sedang berhalusinasi saja Namun entah Rasanya seperti sulit Menguasai diri Untuk menutup telinga Dan berusaha Tak mendengarkan mereka Ya dasarnya juga sih Aku yang juga suka Berfantasi Sama hal lain Seperti itu Imbasnya Jika malam Aku pun susah Untuk memenjamkan mata Dan tanpa aku minta Mimpi bertemu Korban kecelakaan itu Dalam mimpi Ia menangis Sambil berteriak Minta tolong Kasian banget Ia seperti dikurung Di dalam ruangan Tangan dan kakinya Terikat rantai Susah payah Ia berusaha Melepaskan diri Namun Tak seorang pun Mendengarnya Di dalam mimpi Aku berjalan Seolah menembus dinding Dan dari balik Dan dari balik dinding itu Aku melihat Banyak sekali orang Puluhan jumlahnya Dan mereka pun juga terkurung Di sana Dan saat aku beranjak Meninggalkan tempat itu Muncul satu sosok Yang mengerikan Badannya besar Rambutnya gondrong Sampai dengan kaki Bertaring dengan Sorot matanya merah Astagfirullah Jantungku berdeguk Kencang Saat melihat sosok Yang mengerikan itu Bergegaslah Aku berlari Sekencang-kencangan Namun Kakiku seperti tersandung Lalu aku terjatuh Dan Pandanganku gelap Dan di saat tersadar Ternyata Aku sedang Bermimpi Ya Benar saja Dugaanku Sebenarnya Awalnya hanya iseng menduga Dan ternyata benar Adanya Sepanjang jalan itu Banyak sekali orang Yang tak bertanggung jawab Membuang sesuatu Dalam tanda kutip Kejam Demi kepentingan pribadi Tapi mereka rela Mengorbankan nyawa orang lain Kadang aku berpikir Mengapa semesta Tak memberi sanksi Di saat itu juga Bukankah hal itu Ada korelasinya Membuat aku pusing saja Sebenarnya Kesel lah ya Mikirin sesuatu Yang gak ada solusinya Sampai tiba aja Hari Sabtu Sore hari Saat itu aku mampir Ketempat lukas Kebetulan kontras Sudah mulai buka lagi Setelah kejadian malam itu Yang membuatnya trauma Nah aku pun Mengobrol-ngobrol disana Dot Ntar temenin Sampai tutup kontras Mau gak Nanti aku traktir deh Bujuk lukas Saat itu padaku Mulanya sih Aku hanya diam saja Berlagasok Jual mahal Gitu lah ya Tapi Lama-lama Kasian juga Melihat lukas dengan wajah Membelas Beneran nih Ditraktir Tapi aku nemeninya Sambil tidur ya Ujarku sembari Menatawa Alah Jangan dong Setidur Pintanya Seraya menyodorkan Semunggu selokok padaku Mau ngopi gak dot Itu kopi saset Tinggal sedu aja Ada Ah gampang ah Karajah gak apa-apa Lukas Sambil memainkan ponselku Saat itu Dan tak terasa Waktu pun Sudah beranjak malam Luka saat itu Mulai menghitung Uang hasil dari penjualan Dan malam itu Cuaca cukup dingin Disertai hujan yang lebat Entah kenapa Saat itu Aku melihat luka Seperti orang yang Sangat ketakutan Mungkin Dia masih teringat Kejadian minggu lalu Dan terjadinya pun Mirip Ketika sedang hujan Juga sebenarnya Lu kenapa sih Kok pucat gitu Udah santai aja Kan ada aku disini Tanya aku pada Luka Luka pun hanya diam Matanya tetap fokus Menghitung uang Tapi ada yang aneh Mulanya aku lihat Biasa saja Tapi lama-kelamaan Tangannya seperti Berulang-ulang Menghitung uang Dan tak enti-entinya Aku mulai merasakan Keanehan disitu Luka istighfar lu Luka Tiba-tiba saat itu Luka menangis Uang yang ada Di genggamannya Diambiarkan kemana-mana Dia terus menangis Tapi aneh Suaranya berubah Menjadi suara perempuan Aku ingin pulang Aku minta tolong Nganterin pulang Aduh Siapa ini Minta diantar pulang Kemana Rumahnya dimana Tanya aku dengan Kementara Dan saat itu Sepi Tak ada orang Aku coba Celingk-celingk Kiri dan kanan Kebetulan Nah Kebetulan saat itu Ada orang naik motor Yang mungkin Mungkin ya Mau beli pulsa Loh Itu kenapa masnya Tanya orang itu Keheranan Gak tahu mas Ini tiba-tiba nangis-nangis Minta pulang Jawabku Sembari memegangi tangan Lukas yang mulai dingin itu Kesurupan itu Tanyanya Tanpa bahasa-bahasa Orang itu pun langsung Memegang tengkuk Lukas Lalu mulai Membacakan doa Lukas pun Saat itu menjerit kelas Tangisannya pun Semakin menjadi-jadi Nah Di saat kondisi Lukas Seperti itu Tiba-tiba Bapak dan adiknya Pun datang ke kontor Mas Mas Lukas Kenapa dengan wajah panik Adiknya Lukas Menunggoyang-goyangkan Tubuh kakaknya Yang sedang menangis Histeris tersebut Sedangkan sang ayah Berusaha minta Bantuan kepada Kiai di masjid terdekat Gak tahu ini deh Tiba-tiba tadi nangis Lalu minta Diantar pulang Terangku Nah orang yang Sedari tadi Membantu menyadarkan Lukas pun Tak mampu berbuat banyak Saat itu Lukas Masih saja menangis Malah tangisannya Semakin keras Mulailah Lukas Memberontak hebat Berantakan Kontra saat itu Kami bertiga Berusaha mengendalikan Lukas Selang berapa menit Kemudian Ayahnya Lukas Datang kembali Dengan seorang Kiai Kamu tidak kasihan Apa bu Sama anak ini Sudah Pulang ke tempatmu Tempatmu bukan Disini lagi Aku kesel Aku mangkel Karo hidupku Lukas pun menjawab Sambil sesengukan Meskipun saat itu Ya itu bukan Lukas Yang sebenarnya Hanya Seperti meminjam Raga lah ya Untuk menyampaikan Sebuah pesan Nah rintian suaranya Begitu menyayat hati Ya seperti Sosok itu ya Yang di dalam Tumya Lukas Seperti terbelenggu Dalam kegelapan Ya udah Sekarang pulang ya Nanti dikirimkan Doa untukmu Kasihan anak ini Aku orang gele mulai Dengan geramnya Lukas Membentak Matanya saat itu Memerah Amaranya semakin memuncak Loh Kamu mau minta apa Bilang Pak Kiai pun mulai Kehilangan kesabaran Aku pengen Ketemu anakku Sambil menangis Lagi Lalu tubuhnya Lukas pun Lemas Dan seketika itu Pingsan Lalu Pak Kiai Akhirnya mengeluarkannya Secara paksa sosok itu Karena takut berakibat Fatal kepada Lukas Sosok ini adalah Sosok ibu-ibu Yang kecelakaan Tempoh hari Pak Kiai pun menjelaskan Panjang lebar Peristiwa itu Pada ayah Lukas Lebih baik besok Kita sama-sama Datang ke keluarganya Bagaimana Beliau ingin didoakan Dan Anak-anaknya Biar tenang lah ya Biar tenang Dan meninggal dengan Sempurna Ucap Pak Kiai Baik Pak Kiai Saya ikut juga Jawab ayahnya Lukas Lalu keesokan harinya pun Kami bersama-sama Mengunjungi keluarga korban Kecelakaan tersebut Diteruskan dengan Berziarah ke makamnya Lalu mengirimkan doa Dan singkat cerita Setelah peristiwa itu Lukas pun Sudah tidak lagi Mau berjualan pulsa Hingga malam hari Paling lama Hanya jam 5 sore lah ya Nah Tentang arwah korban Kecelakaan itu Entahlah Saat itu Semuanya menjadi bias Menjadi bias ya Namanya Saat kita bertemu Dengan tubal pesugian Lebih baik Kita banyak berdoa saja Saat akan berpergian Keluar rumah Agar terhindar Dari segala macam Rintangan Dan sampai Tujuan dengan selamat Jangan lupa pula Memberikan salam Saat melewati Tempat-tempat Yang dirasa Wingit Atau angker Selesai Selesai Korban kecelakaan Korban kecelakaan Tempoh hari Ibu-ibu itu Yang Sepertinya adalah Tumbal Pesugian Ya itu Itu dia teman-teman Semoga kita bisa Mengambil hikmah Yang baiknya Dalam kisah ini Dan buang yang buruk-buruknya Dan saya pun Meminta maaf Apabila ada kesalahan Dalam berkata-kata Jangan lupa Terus dukung channel kami Dengan cara Mengklik tombol subscribe-nya Agar teman-teman bisa Terus mendapatkan notifikasi Untuk konten-konten Yang akan kami upload selanjutnya Yang suka bisa Klik tombol like Yang punya pendapat lain Silahkan Bisa tulis di kolom komentar Ataupun Hanya sekedar saling menyapa Sampai jumpa lagi Di konten-konten Kami selanjutnya Masih bersama Saya Ilo di channel Lelaki Sejati Jau